Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas Pada kesempatan ini kita membahas tema 5 Penilaian Harian 2 Yang pertama muatan PPKN KD 3.1 Soal nomor 1 Perjuangan Ki Hajar Dewantara sampai sekarang yang terus berkelanjutan adalah A. Peperangan B. Pendidikan C. Politik D. Ekonomi Jawaban yang benar adalah B. Pendidikan Soal nomor 2 Orang yang suka bekerja keras sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila ke titik-titik Sila ke 5 3. Bersikap adil adalah tindakan sesuai dengan Pancasila Sila ke titik-titik Sila ke 5 4. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dilambangkan dengan gambar titik-titik Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas Nomor 5 Sebutkan sikap kepahlawanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sikap kepahlawanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah Bertindak jujur Adil Tanggung jawab Serta Bekerja keras B. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10 Pada tanggal 9 Agustus 1945 Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ia dan anggota PPKI menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ia didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 18 Agustus Beliau dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Karena jasa-jasanya Ia mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia Soal nomor 6 Tokoh pejuang Yang dimaksud dalam bacaan tersebut adalah A. Insinyur Soekarno B. Diponegoro C. Hasanuddin D. Muhammad Hatta Jawaban yang benar adalah A. I. R. Soekarno Nomor 7 Karena jasa-jasanya Ia mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia Karena jasa-jasanya dicetak miring Makna kata yang bercetak miring adalah Karena jasa-jasanya Maknanya Perjuangannya Soal nomor 8 Bersama Muhammad Hatta Ia mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator Proklamator dicetak miring Arti kata bercetak miring adalah titik-titik Proklamator yang membacakan proklamasi Nomor 9 Patimura berkata Patimura boleh mati Tapi akan muncul seribu patimura lagi Kalimat tersebut Bila diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi titik-titik Kata patimura Ia boleh mati Tapi akan muncul seribu patimura lagi Soal nomor 10 Buatlah kalimatannya Yang bacaannya Yang jawabannya sesuai bacaan tersebut Contoh kalimatannya Apa pesan yang diucapkan patimura sebelum wafat Sekarang kita lanjutkan yang C Muatan IPA KD 3.7 Soal nomor 11 Pemantulan atau refleksi cahaya Adalah proses terpancarnya kembali cahaya Dari permukaan benda yang terkena titik-titik A. Cahaya B. Warna tajam C. Benda D. Pantulan Jawaban yang benar adalah D. Pantulan Nomor 12 Cahaya yang masuk pada rumah kita Merupakan contoh sifat cahaya titik-titik Merupakan contoh sifat cahaya Merambat lurus Nomor 13 Ukuran benda yang kita lihat dengan kaca pembesar Dari buhlam tampak lebih titik-titik dari aslinya Ukurannya tampak lebih besar dari aslinya Nomor 14 Pemantulan sempurna akan terjadi saat cahaya mengenai benda yang permukaannya titik-titik Benda yang permukaannya halus Nomor 15 Sebutkan peristiwa sehari-hari akibat dari sifat cahaya yang dapat merambat lurus Contohnya adalah Lampu senter Siang hari di dalam ruangan tidak gelap Dan lain-lain Kita lanjutkan yang di anak-anak Muatan IPS KD 3.4 Soal nomor 16 Sultan Hasanuddin adalah pahlawan yang berasal dari titik-titik A. Sumatera B. Kalimantan C. Sulawesi D. Papua Jawaban yang benar adalah C. Sulawesi Nomor 17 Pahlawan proklamator adalah sebutan untuk tokoh yang bernama titik-titik Yang bernama Suikarno dan Muhammad Hatta Nomor 18 Ayam jantan dari timur adalah sebutan untuk titik-titik Adalah sebutan untuk Sultan Hasanuddin Nomor 18 Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan titik-titik Pada masa pemerintahan Majapahit Nomor 20 Apa alasan pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah? Alasannya adalah Karena penjajah merugikan Kesultanan Banten Sekarang yang E Muatan SBDB KD 3.2 Soal nomor 21 Birama lagu Maju Tak Gentar adalah titik-titik A. 3 per 4 B. 2 per 4 C. 4 per 4 D. 5 per 4 Jawaban yang benar adalah C. 4 per 4 Nomor 22 Ekspresi saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar adalah titik-titik Ekspresinya adalah semangat Ekspresinya adalah semangat Marzia adalah tempo lagu Maju Tak Gentar yang berarti titik-titik Artinya adalah semangat 24 Lagu yang dinyanyikan dengan cepat dikenal dengan istilah titik-titik Istilahnya adalah Resto Nomor 25 Jelaskan makna dari isi lagu Maju Tak Gentar Makna dari isi lagu Maju Tak Gentar adalah Berani melawan yang salah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!